Malapetaka mulai datang dalam kehidupan Wilan ketika orang tuanya bercerai. Dan Wilan harus tinggal bersama neneknya pada saat Wilan masih kecil. Wilan harus tinggal bersama neneknya pada saat Wilan masih kecil. Wilan harus tinggal bersama neneknya pada saat Wilan masih kecil. Hukuman yang beda pun akan dirasakan Wilan ketika sedang bertengkar dengan kakak perempuannya. Kisiki kenarotan sekali atau dua kali saya bisa 7-8 kali. Saat Wilan sedang membaca buku, perilaku menyerangkan dari sang nenek akan ditunjukkan di hadapannya. Popo sujutin saya dari tepuk bumi gitu, tepuk tanah bilang kehidupan saya supaya nggak benar gitu. Kan Popo juga nggak kerja, jadi saya ini kerjaannya manggilin orang berjudi di rumah, ambil tongsir gitu. Siapa yang ini nanti ngasih untuk makan sehari-hari. Padahal Popo kaya, sampai dia meninggal pun hartanya nggak habis. Mami kalau datang dia lebih sayang cici. Kalau saya dekat Mami, pegang ujung dasternya aja tangan saya dikibas ya. Katanya saya tengeng. Perlakuan yang sering diterimanya telah membentuk karakter yang keras dalam diri Wilan. Saya nggak pernah nangis meskipun saya digubukin sampai berdarah-darah pun saya nggak pernah pari merita. Saya pandang mereka. Tapi Popo lain lagi, marah lagi. Katanya kalau dimarahin kok nggak nunggu gitu. Jadi saya merasakan satu kontradiksi di hati saya ya. Di batin saya, meskipun saya masih kecil, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya tahu, saya ketekan. Lihat cici di manja-manja. Kalau manggil cici, neneng, anak emas. Sedangkan saya siapa gitu. Kok saya ditolak sama sini? Namun ketika dia menginjak remaja, Wilan yang sedang menginap di rumah ibu tirinya, merasakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Malamnya anaknya itu panas, tapi pulang. Nggak tahu gimana tuh. Matiri saya ngaduknya apapun, saya nggak tahu. Tidak, mudah. Sudah mau ngomong-ngomong lagi. Sudah mau ngomong-ngomong lah. Kenapa sih? Kok ngapain anakku ya? Tidak tahu papi kok mau meling saya. Saya sakit hati. Mulut saya diam. Tapi hati saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima perlakuan orang tua saya sama saya. Saya ada kan bukan karena kemauan saya. Tapi mereka kok nggak akan menjawab. Udah begitu, saya dilempar seperti bola ke tempat yang saya nggak mau kan. Saya kan nggak mau ke popo dong kalau saya boleh memilih. Saat itu, Bilan kabur dari rumah dan hidup sebagai anak pasar. Saya melihat mereka teman-teman saya itu keren-keren ya. Terus saya juga kan konsumsi narkoba. Setiap hari saya harus konsumsi. Udah nggak bisa, nggak. Untuk makan pun saya susah. Tapi saya nggak mau pulang. Wilan akhirnya sempat pulang ke rumah. Di saat dia sedang berusaha menghentikan kecanduannya dengan kekuatannya sendiri. Hati ini terus bertambah lukanya. Saya celupin kepala saya di bak. Habis itu saya naik ke atas. Berusaha untuk tidur. Nanti kalau saya bangun, Begitu saya bangun, Popo langsung bilangnya gini. Saya kan mau hilangin. Tapi kok diingetin lagi, diingetin lagi. Akhirnya saya nggak kuat. Saya kabur lagi. Dan itu nggak pernah pulang-pulang lagi. Ya, pokoknya saya benar-benar benci dengan kelahiran saya. Saya benci juga dengan diri saya. Saya benci orang tua saya. Saya benci lingkungan saya. Wilan yang disiksa oleh neneknya. Dibenci oleh ibunya. Dan dilukai hatinya oleh ayahnya sendiri. Telah membuat hidupnya hancur. Wilan kabur dari rumah. Tanpa disadarinya, Wilan mulai menyerumuskan dirinya ke dalam penjara lain yang lebih menyakitkan. Saya lagi nggak sadar ya. Saya kena dimilih ya. Dinodain. Nggak punya perasaan sedih atau apa. kehilangan harga diri saya apa gitu. Saya biasa-biasa aja. Orang perasaan saya sudah mati. Saat keperawanannya direnggut oleh Priya Natak, Wilan mulai memberanikan dirinya untuk terjun ke dunia yang paling jahat dan hina. Saya jadi pelacur. Karena itu jalan termudah cari uang. Pejabat ada. Orang-orang yang punya nama juga ada. Selama saya jadi pelacur. Pergaulan bebas. Tidak terhitung berapa banyak Priya Hidung Belang yang telah mencicipi tubuhnya. Ya... Paling nggak ya 4-5 orang ya. Setelah hari. Ya meskipun hati kita menangis ya. Kita mulut sih harus senyum. Tekanan batin. Tapi ya karena ada imbalan ya saya bisa terima. Udah nggak pernah lagi mau berpikir. Apa yang terjadi hari ini ya hari ini kok jalanin. Demi uang, Wilan rela melakukan apapun juga. Lagi duit dong. Wah, nggak punya duit nih. Mau makan. Kebanyakan ya... Mencek-mencek itu ya takut. Lihat kita udah teler-teler begitu ke pokok-kokok. Dan dia ya dia takut pasti dia kasih. Wilan akhirnya hamil tanpa suami. Saat itu dia hendak mengugurkan kandungannya. Namun sesuatu hal di luar dugaan terjadi padanya. Menurut 19, saya mau mengugurkan. Tapi tetangga saya bilang jangan dikugurin. Dia mau sanggung jawab gitu. Saya merit. Mungkin dia sering melihat saya kali ya. Terus diam-diam dia suka mungkin. Sungguh malang nasibnya. Dalam keadaan hamil, Wilan tetap bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Saya juga mau hidup benar sebenarnya. Tapi suami saya nggak kerja. Males gitu. Akhirnya saya pisah juga sama dia. Anak saya umur tiga bulan. Saya kawin lagi sama suaminya sekarang. Selamat menikmati.